Intro Sobat Lansia yang dikasih Tuhan Salam sehat selalu Senang kita bisa berjumpa lagi Dalam program Jendela Hati hari ini Saya adalah Pendeta Emeritus Iman Santosol Dari GKI Salatiga Renungan kita hari ini berjudul Buah Pertopatan Dilalaskan dari Injil Lukas 3, Ayat yang ke-8 Sebelum saya membacakan renungan, mari kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami Kami mau menerima sahabat Tuhan Berkatilah kami ya Tuhan Amin Injil Lukas Fasal 3, Ayat 8 berkata demikian Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertopatan Sahabat Lansia, buah apa yang sahabat Lansia sukai? Saya suka salah Karena selain mudah didapat, harganya relatif murah Namun alasan yang lebih utama adalah Karena buah salah Memiliki banyak sekali manfaat Kayasrat Berfungsi sebagai antioksidan Mencegah pertumbuhnya kanker Baik untuk kesehatan jantung Dan bisa mencegah anemia Ada banyak buah di sekitar kita Yang bermanfaat untuk kesehatan kita Ada apel Cerut Pisang Papaya Sirsak Nenas Dan lain-lainnya Saat memilih buah Yang utama bukan soal enak rasanya Namun apakah bermanfaat untuk kesehatan kita Dan memang buah-buahan memiliki banyak manfaat Untuk kesehatan jasmani kita Sahabat Lansia Buah apa yang bermanfaat untuk kesehatan rohani kita? Tuhan Yesus dalam ninja lukas meminta kita Agar kita menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertopatan Pertopatan bukan hanya teori Melainkan tindakan nyata Buah pertopatan Menyangkut perubahan hati Menanggalkan cara hidup yang lama Yang tidak berkenan kepada Tuhan Berlaku adil Rela berbagi Hidup sederhana Menanggalkan keeguisan Tidak berlaku curang Mengasih semua orang Dan lain sebagainya Pada masa tua pun Kita perlu terus menghasilkan buah-buah yang baik Berdasarkan hasil pertopatan kita Sehingga hidup rohani kita tetap sehat Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Tolong kami Supaya kami Menghasilkan buah-buah pertopatan Yang berkenan kepadamu Amin Demikianlah Renungan kita hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan bagikan kepada Orang lain Tuhan memberkati Sahabat Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Sampai jumpa